Yang terhormat, pekan saya juga pendamping, pendamping Teknik Repasitu, Pak Widodo, pendamping lokal desa, Pak Imam Mohdadi. Juga tak lupa, yang terhormat, pekan-rekan dari PPKPK, yang hadir pada PPKPK, yang hadir pada LKPKPK. Juga bapak-bapak undangan, baik dari bapak-bapak RT, RW, bapak-bapak, dari tokoh masyarakat juga, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Pembukaan kulauan dari ngajeng maun ya, ini sudah lama, sudah sekian kabutan, kulauan langsung teknis maun begini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala BPD, dan seluruh elemen yang ada di wilayah desa Bangung Rejo, yang pada desa Kali Tengah, yang pada pagi hari ini, melaksanakan kegiatan ini. Karena apa? Karena kegiatan pembangunan desa itu tidak lepas dari regulasi, Pak. Kalau berhubungan dengan dana desa, berhubungan dengan ADD, itu pasti harus menyesuaikan dan mematuhi regulasi atau undang-undang. Karena apa? Karena butuh pertanggung jawaban. Karena butuh pertanggung jawaban, makanya butuh yang namanya perencanaan yang benar. Oke, perencanaan yang benar itu ada aturannya. Kalau kita bicara acara pada pagi hari ini, menjilang siang, penyusunan RKP itu sudah jelas bahwa harus dimusdeskan, yang melaksanakan musdes kalau berdasarkan permengas nomor 16 tahun 2019 itu adalah Bapak Kepala BPD. Kemarin saya incang, saya lihat yang undang Kepala BPD sudah benar. Terima kasih ya. Plosnya untuk Pak Kepala Desa dan Bapak Kepala BPD. Yang kedua, kegiatan RKP itu dasarnya itu adalah Permendagri nomor 114 tahun 2014. Itu sudah jelas, tidak perlu saya jelaskan. Dasarnya itu Permendagri nomor 20, serta yang sekarang itu Permendagri nomor 7 tahun 2020. Itu tiga titik regulasi, selain regulasi-regulasi yang lainnya. Makanya dalam proses RKP, itu harus dilaksanakan yang namanya pembentukan timur mus. Sampu nopo dereng, saya belum-belum-belum mendapat laporan. Kalau memang belum, ya pada pagi hari ini juga harus dibentuk timur musnya. Timur musnya dari siapa saja, tak jelaskan saja ini. Biar jenisnya tidak salah paham. Kalau salah paham, paham salah nanti. Pertama, unsur pembina. Pembina itu pasti dari Bapak Kepala Desa sebagai pembina. Ketuanya, ini berdasarkan regulasi. Ketuanya siapa? Wajib yang menjadi ketua itu adalah Sekdes, Sekretaris Desa. Terus yang menjadi Sekretarisnya, siapa? Ketua LPM. Ya, lembaga pemasyarakat. Siapa ketuanya itu yang harus jadi? Itu berdasarkan undang-undang. Kormen Dagri nomor 114 tahun 2014. Terus anggota. Anggotanya bisa dari unsur perangkat, bisa unsur dari tokoh masyarakat, atau tokoh perempuan. Jumlahnya berapa, Pak? 7 sampai dengan 11. Minimal 7, maksimal 11. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah melaksanakan yang namanya pencermatan. Pencermatan pagu indikatif. Yang nanti dijadikan dasar untuk menyusun anggaran. Yang kedua, pencermatan RPJMDES. Setelah itu, berdasarkan proses apa-apa yang mau dilaksanakan, itu baru disusun. Seperti itu, Pak. Nah, RKP 2021 itu berdasarkan apa? Berdasarkan RPJMDES yang sudah disusun oleh tim perumus pada saat Bapak Kepala Desa sudah dilantik kemarin. Sudah setor kemarin. Ya, sudah setor. Berdasarkan itu. Apakah boleh direview atau nama? Boleh. Yang dipotong itu banyak di sini. Karena apa? Saya juga salut kepada pemerintahan desa Kalitengah. Karena apa? Memaksimalkan dana yang untuk BKTDD. Ya, untuk bertanggungan untuk Bapak Kepala Desanya. Untuk Bapak Kepala Kepala Desanya. Karena apa? Ada desa-desa yang saat minim di sini penuh. 135 ya, Pak. Saya hafal. 135. Nah, ini. Yang harus segera disusun. Makanya nanti apa-apa yang menjadi Menjadi rencana-rencana di 2021 di RKT ini Ini akan disepakati Berdasarkan aturan-aturan yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti ada tambahan sedikit, Pak. Biar nyikat paku langsung saya serahkan ke Pak. BDTI ini. Yang selanjutnya, saya kira clear, RKP ini? Clear, oke? Clear. Yang selanjutnya, musdi susus. Musdi susus harus wajib. Untuk apa? Melaksanakan penetapan penerima BKTDD. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sebelumnya. Atau periode pertama. Apa, Pak, dasarnya? Dasarnya ada PMK 50 dan keuangan. Menteri Keuangan ada PMK 101. Oke. Ada Parmendes nomor 7 2020. Jumlahnya berapa? Kalau yang periode pertama itu jumlahnya 600 ribu. Periode kedua jumlahnya 300 ribu per bulan. Oke. Wah, enak mudah ini. Wah, enak. Wah, enak pol ini. Nah, ini oke. Apakah boleh diganti? Boleh. Apa syaratnya, Pak? Satu, ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, itu boleh diganti. Diganti siapa? Diutamakan yang satu kakak. Tapi masih belum menerima bantuan apapun. Oke. Yang kedua, karena apa? Karena pindah. Bulan kemarin pindah ke desa Magomulio. Itu boleh diganti. Yang ketiga, karena apa? Mengundurkan diri. Aku akan membererti simplement transportasi hotel atau hotel atau tempat ini. Apakah orang yang member goda dan orang itu di Indonesia. procedures yang di height di bumi itu. Apakah orang itu di Indonesia yang seiling itu? Terima kasih.